Terima kasih telah menonton! Seada-ada nih hitam Lui yang nilai, satu lagi coba lihat Yang bagusan mana ya? Ini, apa ini? Bagus Ini sih Yang menang, Mbak Fiki Cara tutorial membuat alis Kemarin lu bikin apa? Alis? Nah, alis digunung-gunungin lu gua bikin Dulu lu ngomongin gimana? Alis digunung-gunungin Bibir merah-merahin Nah, sekarang beda Alis digunung-gunungin Alis digunung-gunungin Bibir dimenyon-menyonin Menyon-menyon Menyon-menyon Terima kasih banyak ya Jadi kita tahu nih kegiatan dari temen-temen semua Ya Apaan? Bunyi ungu kurut gua Astagfirullahaladzim Lu nggak boleh gini, makan mulu Kalian lu kagak makan aja Siapa? Lu? Mau lah Bapak, kalo atur di sana ada tangkas gua nggak bisa makan Beneran? Udah Cis, aku gua nggak bersihin alis dulu ya Yaudah gua bersihin dulu Ya, temen-temen makasih ya Dadah Selain kelas salon, ternyata di dalam lapas pondok bambu juga ada kelas tata boga Di kelas tata boga, warga binaan juga dilatih untuk memperoleh skill sebagai persiapan mandiri ketika masa hukumannya sudah selesai Salah satu menu andalan di lapas pondok bambu adalah mie cemek Kira-kira gimana ya rasanya? Tuh Alfa, gimana rasanya? Enak banget Kayak Apa tuh? Seput 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 Ya itu Ini dijual-jual nih Bu? Iya Berapa duit Bu? 16 ribu 16 ribu 16 ribu Bu, ngomong-ngomong kan kalo di lapas kan kagak boleh megang duit Iya, kita kan ada PASPAY Jadi mereka tuh semacam e-money gitu namanya PASPAY Jadi setiap yang pesan dengan pihak kooperasi Pengen tau Bu bentuknya kayak apa? Ini bentuknya seperti ini Ya nanti kalo ada keluarganya berkunjung kalo ada yang mengirim ulang melalui di top up Di top up deh diisi ulang namanya Iya Iya PASPAY berguna untuk semua transaksi keuangan di dalam lapas Kartu ini berguna untuk mengganti uang fisik yang dilarang di dalam lapas guys Selain itu PASPAY juga berguna seperti rekening tabungan Jika ada keluarga warga binaan yang akan mengirim uang dengan cara di top up Oh gitu Saya mau nanya nih, ikut latihan tata boga ada manfaatnya apa? Banyak banget ya manfaatnya ya disini ya Ya tadinya gak bisa belajar masak, gak bisa masak Kalo keluar kan ada ilmu dari sini kita bisa kerja Bener banget ya Awalnya punya kemampuan seperti ini gak? Kaga bisa Kompor juga gak tau Kompor mah tau Kompor tau Kali kompor gak tau Ini sekarang bikin apa? Kali bikin donat Bikin donat? Waduh Dicobain boleh gak? Pakai tisu, pakai tisu mana itu Tisu Enak gak sih? Gak enak Gak enak Gak enak sih lo punya Ya enak gak sih lo punya Nah aja Ya emang gak enak Coba gue jajalin Gue gak enak Habis ya Dia kejammerki banget loh Gila Gila Habis ya pelit banget Habis ngerasain enaknya donat buatan warga binaan lapas wanita pondok bambu Bang Aziz dan Po Alpa akhirnya makan besar Masakan ini juga hasil buatan warga binaan lapas wanita pondok bambu guys Biasanya hasil masakan ini juga dijual kepada sesama warga binaan atau keluarga yang datang menjenguk Dari ekspresi para host ke mbak yang enak kayak ini mah Enak banget bu Alhamdulillah kalo memang Perus banget bu kayak disini aja gitu ya Di Boga kita ada tamu nih Kami khusus dia Ini perkenalkan ini bu kalapas kami Oke Waduh cantik sekali ini Makasih ibu sudah merasakan bu Gimana nih? Udah merasakannya? Pudus Merasakan Boga kita Pudus banget Bukan pedusnya aja Esaknya bagaimana Bu enak banget bu Oke Alhamdulillah nih kalau nikmat banget Alhamdulillah nih kalau nikmat banget Alhamdulillah nih kalau nikmat banget Alhamdulillah ini udah pantat ya buka restoran Eee Kita karena pembinaan kampel ini harus kerjasama juga dengan pihak ketiga di luar Bisa nanti bu ema nih dengan bang Aziz nih Betulnya saya punya restoran dengan Bu 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 Bo 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 Kan mereka kalau misalnya udah keluar bisa kerja di jambul kuning Kenapa sih Bu ada hal-hal yang seperti ini untuk para anak-anak pembinaan semuanya Ini ada salah satu program pembinaan yang diterapkan di lapas seluruh lapas Indonesia Ini ada program kegiatan pembinaan Pembinaan itu hanya ada dua aja Pembinaan kepribadian dan kemandirian Dan di Boga ini Masak Memasak ini adalah salah satu program pembinaan kemandirian Jadi mandiri Bu? Ya kemandirian Selain ini juga kita ada program kepribadian Kepribadian itu pembinaan kepribadian itu diantaranya masalah keagamanya kerohanian Di sini ada masjid, ada wihara, ada gereja juga yang nasrani Terus juga pendidikan formal di sini ada Kita melalui paket A, B, dan C Nanti kita bisa lihat di sana mereka lagi belajar Ada dong Jadi di dalam juga ada sekolah Ya udah Bu, kalau begitu Bu saya jadi penasaran nih Bukan hanya saya aja, tapi masyarakat di rumah juga penasaran Yang tadinya kan berpikiran begini Bu Aduh, namanya lapas itu serem Kenakutan ya kan Bener Kerjaannya cuma tidur, makan, tidur, makan gitu Yuk Bu kita ke kelas Bu Neng, makasih ya Makasih ya Oke ya Di habisin gak apa-apa Silahkan Wah ternyata di dalam lapas wanita pondok bambu juga ada sekolahnya loh Pilihan tingkat pendidikan bisa disesuaikan kebutuhan warga binaan Apakah paket A, B, atau paket C Jadi para warga binaan tetap bisa melanjutkan pendidikannya meskipun di dalam lapas Keren ya Halo semuanya Tante kita kebaik ya Ini muridnya cakep-cakep Bang Ajis Suatu saat Bang Ajis ngisi juga nih bahasa Inggris kah? Boleh Ini mampu pelajaran paling kecil buat saya Bu Saya kemarin lama di Belanda, 3 bulan Pokoknya teman aja yang ada di sini, nanti saya ajarin bahasa yang kagak ngerti Coba sekarang aku tes dulu deh Ya sebelum jadi teacher kita nanti Kita tes dulu nih teacher baru kita Oke? Yes Lulus apa enggak nanti? Tidak Tidak Oke Morning Morning Good morning Morning I'm Po Alpa Yesterday John in the book by couple Nothing bad by comment No smoking, no gragy Pokoknya no 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 Pokoknya lempangan ini Bus ini bukan semuanya Oke buat semuanya boleh ngeliat Engat tapi ingat jangan ada yang lempar kacang ya Jadi di sini ini adalah suatu kegiatan pembinaan tadi ada dua saya ceritakan Ini adalah salah satu pembinaan kepribadian Kepribadian nih? Jadi gak sia-sia ya Bu ya Tetap dia punya berkreasi, aktivitas belajar juga Tuh Ini kopiannya Tidak pekarnya kan dikasih sama mereka Jadi kita cipannya Ini artisnya Ini yang udah lulus ya Bu ya? Kalau yang udah lulus gak boleh sekolah lagi Iya iyalah Oh iya Oh iya Kita juga ada kelas komputer Oh ini Jadi iya Ini kelas komputer Kita gak kalah juga mereka rajin juga Ibu belajar komputer apa? Pasti Pemula Oh permula Oh pemula Oh pemula Saya pikir pemula Kita di sini di dalam ini Dunianya sama dengan dunia luar Hanya kita dibatasi saja tempat Dibatasi aja Ya Dunia di luar ada di dalam sini Semua kegiatannya ada Kalau saya lihat enak Bu disini Bu Mau? Bang Aziz disini? Kalau buat ngajarin Oke Kita tunggu ya Bang Aziz nanti kita schedule untuk ngajar Oke Apalagi Alpah Pinter buat ngajarin nyanyi Begitu Yaudah ya Ayo Bu kita ke depan lagi Ayo Ayo Ayo